Halo teman-teman, selamat datang di channel ini Hari ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara layar puding lapis legit karamel Silahkan tolong dan support untuk memperbaiki channel ini Selamat menikmati video ini Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya Seperti biasa, sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk supportnya dengan cara like, komen, dan subscribe Dan aktifkan juga notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Teman-teman, puding lapis legit karamel ini Teksturnya lembut banget Dan cantik bukan? Bagaimana? Tertarik untuk mencobain ya? Simak videonya yuk! Bahan-bahan yang diperlukan sebagai berikut Agar-agar 7 gram 2 buah kuning telur 100 gram margarin 74 gram susu kental manis atau 2 saset 150 gram gula pasir 700 ml susu cair Warna kuning secukupnya Untuk cetakan atau loleyang yang saya pergunakan disini Ukuran 18 x 18 cm Yang sudah saya basahi dengan air bersih Tahap pertama, kita tuangkan susu cairnya Susu kental manis Agar-agar bubuk Kuning telur Sedikit pewarna kuning makanan Kurang lebih 2 tetes Kita aduk Teman-teman, untuk pewarna kuningnya Tingkat warna kuningnya itu sesuai selera ya Ini kita masak hingga mendidih Selanjutnya, kita tuangkan Butter Atau margarin Sambil terus diaduk Aduk hingga margarinnya Tercampur Dengan rata Untuk tingkat manisnya Disesuaikan selera aja Selanjutnya, ini kita sisihkan dulu Kita siapkan untuk puding karamel Untuk puding karamelnya Disini saya Pergunakan 150 gram gula masir Selanjutnya kita masak Nah ini karamelnya udah jadi Selanjutnya kita sisihkan Kita siapkan air 150 ml Kemudian kita Tambahkan bubuk agar-agar Kemudian kita masak Kita tuangkan Air agar-agarnya Secara bertahap Ini kita tuangkan Adonan Puding lapis Yang kuning Kurang lebih 4-5 sendok Sayur Kemudian kita sisihkan Kita tunggu Sedikit mengeras Tahap selanjutnya Kita tuang Puding karamel Secara bertahap Pada lapisan puding kuning Ini semua permukaan Sudah kita lapisi dengan Puding karamel Dan sudah rapi Seperti ini Kemudian kita biarkan Biarkan dia mengeras Selanjutnya kita timpa lagi Dengan lapisan puding kuning Lakukan proses yang sama Hingga adonan selesai Wow Lihat Segampang itu buatnya Bukan Selamat mencoba Semoga bermanfaat Selamat mencoba